Ini dikritik oleh para ulama tentang buku-buku Ali Hassan Al-Halabi Semuanya mungkin dengar ya, sering dengar Ali Hassan Al-Halabi ini Nah sebagian manusia kadang mengundangnya ke Indonesia, hampir setiap tahun ke Indonesia Nah ini saya khawatir, pemikiran-pemikiran murjiahnya Dari awal datangnya, dia sudah mulai bikin masalah di pemikiran ini Dari tahun ke tahun, ada pendapatnya berubah-ubah Tapi bersamaan dengan itu, dia bela dirinya di mana-mana Sekarang-akan dia gak ada salah, tidak ada keliru Jadi, Lajna Daima, para ulama di Saudi Arabia Yang dipimpin oleh Sheikh Abdulaziz Al-Sheikh Itu mengeluarkan fatwa, mentahdir dari dua buku Ali Hassan Al-Halabi Ali Hassan Al-Halabi membanta fatwa Lajna Daima Sebagian penulis di Saudi, ada yang membanta tulisan Ali Hassan Ali Hassan Al-Halabi ditanya tentang buku ini di Surabaya Awalkan dia datang ke Indonesia Apa kedatangan dia yang kedua, bersama masyekh yang lainnya Apa dia katakan, ini buku batil dari Alif sampai Ya'nya Ekstrim, berlebihan, gak ada kejujuran Di antaranya yang paling, ya, ketol diserang Yaitu Sheikh Ali Hassan Al-Halabi Al-Athari Baik dari dalam maupun dari luar Ya, beliau mendapatkan banyak serangan Yang paling, ya, mereka andalkan Yaitu munculnya fatwa Lajna Daima Dari Saudi Arabia Ya, kita yakini fatwa Lajna Atau ulama-ulama Lajna Daima Adalah ulama al-Sunnah Namun, namanya ulama bisa apa? Tergelincir Ya, kita akan sampaikan dengan ilmiah Bukan kita karena fanatik dengan Sheikh Ali Kemudian kita membagi buta tanpa ilmu Ya, yang aneh ada Orang, ya, sebelang sana Menuduh Sheikh Ali bin Hassan Itu alil bid'ah Menuduh beliau sesat Di antara alasannya karena apa? Beliau ditahdir oleh Sheikh Robi bin Hadi Dari Mekah Ya Padahal yang ngomong seperti itu Sudah pernah ditahdir juga oleh Sheikh Robi bin Hadi Ya Berarti apa? Maling teriak? Maling Ya Apa boleh mengambil ilmu dari Sheikh Ali Hassan Al-Halabi? Ya, saya nggak menasihati ya Untuk hal tersebut Ya, karena beliau ini dikritik oleh banyak ulama Ada ulama yang mentahdirnya Ada ulama yang malah mentabdi'nya Mengatakannya sebagai ahlul bid'ah Seperti Sheikh Robi Sheikh Ubaid Sheikh Salih Suhaimi Dan guru kami Sheikh Abdullah Al-Gudayan Berkata bahwa Ali Hassan ini yang Membawa pemikiran murjia di masa sekarang Dan ada fatwa Lajanadainah Terkait dengan sebagian Buku-bukunya mengandung pemikiran irjia Ini masalahnya bagi Orang-orang yang Membelanya Itu hendaknya membela dengan ilmu Yang membicarakannya itu bukan saya Yang membicarakannya itu para ulama Mereka lebih berilmu Daripada yang ditahdir Dan dari semua yang membelanya Jelas ya? Bagaimana dengan Ustadz yang menjelaskan Sheikh Ali Ya Yaitu Yang menuduh Sheikh Ali Murjia Maka yang pertama Ini tuduhan yang Yang ustadz Ini sekitar Ya mungkin sepuluh tahun yang lalu Pernah kita bahas di majalah kita dulu Az-Zakhirah Rahimahullah Dengan jujul Da'wah Salafiyah Bukan Murjia Dan insya Allah sudah Ya ada di internet Bisa dilihat ya Kita panjang lebar membahas Membantah syubah tersebut Yang pertama Kalau mereka berhujah dengan Fatwalah jenadzah imah Kita katakan Fatwalah jenadzah imah Bukan hujah Bukan dalil Tidak maksud dari kesalahan Terlebih lagi Ulama-ulama besar Di Saudi Arabia Juga membantah Fatwalah tersebut Tidak terima dengan Fatwalah tersebut Jadi kita nukilkan Kita nukil di Ya Tulisan kita itu Diantaranya Fatwalah Sheikh Muhammad Bin Syedih Ketika mendengar Fatwalah itu muncul Beliau mengatakan Fatwalah itu Memocapulah umat Beliau gak sujukan Fatwalah tersebut Selamat menikmati Selamat menikmati